Keinformasi pertama, pemirsa KPK menetapkan Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, dan dua lainnya sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Batu. Dari OTT tersebut turut diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah. Setelah memeriksa Wali Kota Batu, Edi Rumpoko secara intensif, KPK menemukan suap yang diberikan pengusaha. Fili puscap kepada Edi Rumpoko merupakan komitmen fee sebesar 10 persen atau 500 juta dari proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Batu yang total proyeknya mencapai 5,26 miliar. Dari 500 juta tersebut, 300 juta telah diberikan kepada Edi. Selain itu, KPK juga menyita uang sebesar 100 juta rupiah dari kabak ULP Kota Batu. Edi Setiawan yang juga Kepala Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk penyelidikan lebih lanjut, KPK menyegel ruangan Wali Kota Batu, ruang kerja ULP, backup, dan beberapa ruang milik pengusaha FHL. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, dilanjutkan gelar perkara yang baru saja selesai, KPK menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Batu terkait dengan fee proyek pengadaan Pemkot Batu tahun 2017 dan meningkatkan status penanganan penyelidikan serta menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga orang tersangka tersebut adalah ERP, Wali Kota Batu, yang kedua EDS, Kabak ULP Pemkot Batu, dan sebagai pemberi, diduga sebagai pemberi FHL bagaimana?